Juga warnai potret dunia pendidikan saat ini, Miris bukannya nikmati lembar baru di tahun ajaran baru, sejumlah siswa dan kuru malah terlantar. Belajar mengajar terpaksa berlangsung seadanya di garasi rumah salah seorang warga, sebab sekolah disegel dampak sekarut ganti rugi lahan. Miris bahkan bisa dikatakan mengenaskan. Alih-alih memulai tahun ajaran baru dengan belajar di ruang kelas nyaman. Para siswa ini malah harus belajar dalam kondisi seperti ini, seadanya di tempat yang bukan selayaknya. Ratusan siswa juga guru sekolah dasar negeri Tamberu II Kabupaten Pamekasan memang terpaksa mau tak mau lakoni ini. Gelar belajar mengajar di tempat tinggal salah seorang warga yang buka garasi dan ruang-ruang di rumahnya buat kelas darurat. Tak punya pilihan lainnya. Sejak awal pekan sekaligus awal tahun ajaran ini, siswa serta guru mengungsi, sebab sekolah disegel pihak ahli waris pemilik lahan. Gunda, kecewa, orang tua pun tak rela dengan keadaan yang harus dijalani putra-putrinya. Habis ujian kan enggak masuk, rei semua kan, libur. Nah kurang satu minggu ada raka di sini, katanya mau gimana ini mau dibuka pintunya, sampai sekarang enggak dibuka. Terus akhirnya itu, dia pinginnya saya itu, anak saya gimana harus bisa sekolah lagi. Merespon Dewan Pendidikan setempat ungkap turut merasa prihatin bagi siswa. Sebari minta instansi terkait segera tuntaskan perselisihan lahan. Kasus ini justru mematikan, mematikan jargon yang sebenarnya sudah terpublikasi dengan baik ke level nasional. Makanya kami dari Dewan Pendidikan berharap betul, dinas pendidikan bersama dinas-dinas yang lain mungkin yang juga punya bagian andil dalam hal tersebut, itu juga segera turun tangan, karena satu hari anak terlantar ini sudah merugikan betul kepada masyarakat. Sementara pemilik lahan mengaku memang menyegel area sekolah. Usai pihak dinas pendidikan dan kebudayaan serta pemerintah kabupaten Pemekasan tidak kunjung realisasi buat sepakat diganti rugi. Berusaha untuk disertifikat semuanya lari, bahkan dari disdik saja tidak pernah menghubungi, tidak pernah tindak lanjutnya seperti apa, cuma mintanya untuk disertifikat. Alasan bupati ketika itu, karena perda yang meminta untuk disertifikat katanya. Sekarang saya mau tanya, perdanya-perdanya nomor berapa, tahun berapa. Kalau ada perdanya harus di, SDN itu sudah harus disertifikat, monggo bersama-sama untuk disertifikat. Belum ada keterangan resmi dari dinas pun Pemkap terkait hal ini. Yang pasti siswa sudah menanggung dampak sengkarut ini. Muhyiddin melaporkan untuk net.